oke guys match pertama nih guys di final week day 1 apakah ses bakalan konsisten atau enggak kita lihat aja kita lihat mil apakah banyak penabrakan ini di update-an terbaru juga bakalan seru karena di pick ada pending mesin sekarang ada tempat belanja-belanja Eko masih sama kesana waduh drannic sama first rider bakal perang sih yoyo yoyo piu ini sekarang ada nggak nih soalnya katanya sekarang lagi dihilangin woi suara-suara in-game woi observer woi suara in-game please please suara in-game coy aduh drannic 2 kenok sayang banget kabur si ambot woi suara woi please lah nah gini dong bah gelowalnya kok datang CT sih guys tuh hih lah sih ada apa nih dengan drannic woi dibalikin gak tuh dibalikin waduh sayang banget masih penasaran dibalikin oh my god pagi-pagi udah ngasih point kill 4 lumayan banget nih buat FR nih nambo tadi lompat mengurangkan launchpad ada fight yang terjadi antara kedua tim yaitu FR dan juga DG oh wow tayang banget ya untuk mendapatkan satu vision yang paling luas yaitu di daerah atas satelitnya untuk mungkin mendapatkan satu atau dua poin eliminasi tapi sayangnya ternyata fight-nya sudah selesai terlebih dahulu udah selesai lebih dahulu nih kalau kayak gini ya gua kan tadi lihat drop zone-nya mil itu milik temen-temen ses ini pasti survivors ngamuk-ngamuk nih di live komen gitu kenapa seksnya gak ditabrakin bah seksnya lagi di atas harus ditabrakin dong seksnya tapi ternyata Eko punya tentunya lain ada apa dengan drannic di match pertama nih nge-pick off siapapun yang lagi ada di jalur rotasi mereka yaitu plantation bung waduh dan satu orang temu Eko lah disini Eko dari sipir lagi dan lagi dan gua yakin banget gua cukup sepakat dengan apa yang lu bilang kenapa sesenggada yang digadeng nabrak gitu hei teman-teman harus kalian ingat bahwa semua tim memiliki objektifnya masing-masing yang sangat realistis mungkin untuk beberapa tim yang berada di posisi 12 sampai ke-6 tujuan mereka adalah gimana caranya mereka bisa untuk dapetin langsung slot final ke FPM itu jangkut ini pakai Aceh susah nih guys karena Aceh adanya sekarang di pending machine yang jatoh-jatoh yang warung jatohan ya kalau kemarin kan di setiap beli-belian warung ada Aceh harganya 100 sekarang udah gak dijual lagi kalian bisa lihat tuh jarang sekarang yang pakai Aceh susah soalnya nyarinya ini aja ya paling balik lagi ke parafal sih kalau gak utekker tuh kan parafal nih nih lebih random nih selu nih gua suka nih permainan begini semua senjata gue dari matchday 1 untuk nyari musuh di FPM doang aduh ya ampun capek-capek di matchday 1 kamu langsung ke FWS ya ampun ya ampun kalau sebenarnya kita telisik itu antara Aura sama Dranix itu lumayan alat lho pak dan sepertinya gua ngeliat Dranix cenderung lebih wise untuk memilih decision making-nya walaupun enggak wise juga tadi pas early fight-nya ya tuh wah ada pending mesin mahal banget itu ya dan menurut gua itu menjadi satu mergeser untuk Granix ya kalau kita ngomongin tentang sesuatu sendiri bakal coba untuk satu ya tuh mereka bakal ada di daerah mil dan kali ini Iko wow sangat jarang gua melihat Iko bergerak ke daerah sini nah mau potong yang posisi satu kamar ini ini dia nih ini pasti ya kalau-kalau Eko mau kemana nih ibu punya rencana ini pasti nih ya untuk mencari siapa yang kita tahu juga biasa turun di mil rotasinya deket di jembatan sini dan di captain ingat di captain ingat di captain Eko munabrakses kah kayaknya ke captain sih ketemu itu onyik dong ah kan ketemu onyik lah kalau kesini dijelas yoo wuh sayang sekali parapal back wih gas geloalnya gitu guys sekarang guys tuh emang gitu guys geloalnya guys yoo tayo kasih pam dulu tayo aduh ses enak banget di atas tuh door 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 siCómo uh lululululululululululululululululuululul Itu globalnya yang gini baru deh guys. Gue kan udah jarang main. Di server Indo. Emang begini guys sekarang global guys. Globalnya begitu kah sekarang kah? Updatean baru. FFML aja oh FFML aja ya ini global ya. Kupikir direngket juga begini sekarang. Tuh gue pikir direngket ada yang begitu. Waduh. Semakin sulit menyisakan XKoi. XKoi pun mau gak mau harus menarik ke arah Pochinok. Dimana kita tahu kondisi seperti ini tidak. Dia menguntungkan sama sekali untuk Tang City. Looting awal di awal-awal. Mantap si Ararki mantap. Pas rotasi ketemu Ararki Yukazu. Sisa satu. FFOS besoknya guys mainnya guys. Sabtu minggu besok. FFOS besok ada ember juga kayaknya. Apakah semesta berpihak kepada SES di final D1 kita? Ataukah ternyata. Ini waduh. Dari semesta hanya memberikan satu harapan saja untuk SES. Dan mungkin salah satu caranya. Untuk mencoba lagi di next season. Waduh. SES sih kalau misalkan nyoba lagi next season gimana? Nyoba lagi next season sih kayaknya dia ngap juga ya. Ngap sih posisi 2 berturut-turut sih ya. Berturut-turut. Tapi gue yakin karena dari mereka udah berturut-turut. Emang SES ini selalu posisi 2 sih. Di season kemarin juga gitu. Apakah bisa di season 6 ini SES menjuarai Master League? Dragon Phoenix. Dragon Phoenix. Dragon Phoenix kalau gak dapetin poin yang lebih unggul dari SES hari ini. Gap mereka gak bakal menipis bung Skylar. Gak bakal menipis dan tentunya bakal menjadi lebih sulit lagi. Iya. As I mentioned before ya. Kalau misalkan mereka bisa dapetin 90. Besok mari kita melihat ember nabrak-nabrak nih. Yoi besok besok. Saksikan. Ini pemanasan aja pemanasan. Kalau ngebuat perbedaan mereka bertambah 20. Dari yang tadi yang 71. Yang tusun baru Eko aja ya. Aduh kasihan banget Eko ada apa dengan Eko. Pagi-pagi udah harus tusun. Baru menit ke-6 padahal. Wah Jona nya ke itu ya. Bisa keses nih Jona nih. Aman-aman. Keses. Makanya mereka langsung memantapkan Kempon. Dan ngeliat Kempon kayak gini. Jujur. Kalau andai kata mereka langsung berperang sama timnya. Depan itu Poin Ordinary tadi. Itu juga masih ada kemungkinan. Dari SES. Wah ada. Ada Galaxio. Oh my God. Ke arah Dragon Phoenix. Ya ampun. Kibik datang gak di WMP. Berhasil mendapatkan mahal disana. Dragon Phoenix. Ketauan. Benar-benar tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Dan justru ini yang gue takutin. Ketika lu berada satu poin lebih dekat. Dengan kontestan atau rival lu. Justru lu melakukan satu perubahan strategi. Yang menjadi salah satu hal. Yang membuat hal itu menjadi sangat tidak penting. Ini kayaknya Jona nya keraton. Kalau enggak mil dah. Mil atau enggak keraton. Keraton kan bener guys. Apa yang gue bilang guys. Gue nih. Kalau masalah prediksi-prediksi Jona tuh. 70% ada benernya. Barusan bahkan tadi sebelum main. Kita bahas. Onyx 6 game turun. 2 game aja. Masih bisa dia bikin strike Buya 2 kali. Dan jadi tim predator. Itu enggak nutup kemungkinan karena Dranix juga. Dan sekarang kita bisa lihat Dranix. Dengan lootingan yang ala kadarnya sederhana. Bojojo udah ngekill 1. Ngekill. First Rider. Ses. SIS udah perang sama First Rider ternyata. Wah ini kasihan banget sih. Dranix. Kasian nih Dranix nih. Sangat sulit mengingat. Dua orang yang lainnya juga enggak punya apa-apa. Bahkan bisa gue bilang hampir semuanya. Teman-teman dari Dragon Phoenix enggak punya banyak pilihan. Dan enggak punya banyak resource. Iya. Enggak punya banyak resource. Dan kalau ngomongin resource tadi juga. Ini kena atas juga nih. Wah RRQ sama DG guys. Pernah guys. Gokil sih. Wah RRQ knockdown. Nice. Ini goal baru. Eh goal baru. Granat baru. Anjir RRQ ngeri banget coy. Galat galat. Ngamuk RRQ kah. Wah ses masih perang ya. Wah seru nih anjir. Hmm. Anjir rame banget ini. Gila ini. Ayo dong. Ayo OJ dong. Bon. Nice banget Lord. Ini salah satu jagoan gue juga guys ya. Ayo OJ nih guys. Sulit nih Aura sulit nih. Sulit sulit. Sulit nih Aura nih. Asli sulit nih. Awas Lord. Lord Lord. Gerak. Gerak, gerak, gerak. Waduh kalau ngomongin dua lawan yang depan mereka ini benar-benar sangat berdekatan. Oh my god. Oh my god. I'm done. Masih merepotkan sekali dengan explosive weaponnya. Bung sekali lah. Yes. Sementara itu di Lain CC. Gronat baru ya. Yuh. Wah gila ditatakin sama SES dong. Oh enak nih. Tapi Onyx lebih enak lagi posisinya nih. Dan bisa didengar oleh seluruh player dari empat penjuru mata angin yang berbeda. Bang semangat ya, Hakim. Padly. Empat penjuru angin mata yang berbeda ini menjadi tantangan tersendiri. Apalagi Onyx sebenarnya udah dapetin kempaunnya duluan. Tapi SES udah ada effort yang luar biasa juga. Dia coba turun dari jembatan itu. Dan mulai perlahan masuk manfaatin off angle. Oke. Buang gluol juga. Tapi kalau kita perhatikan Barra masih punya tujuh gluol. Jangan sampai dia jatuh. Knockdown. Dan Ray. Bankup yang luar biasa sekali dari SES. Alphahing emang orang kalau mau juara. Kelihatan gue anget ngototnya Bung Skylar. Lu bisa lihat gimana mereka tahu ketika musuhnya ada di atas. Zona selanjutnya gak ada di mereka. Tomatis mereka bakal dipaksa untuk turun terlebih dahulu mereka. Pastilah turun. Saya sendiri gak mau memaksakan untuk masuk ke dalam zona. Mereka menunggu terlebih dahulu. Nunggu-nunggu. Saya nunggu dulu. Nunggu yang atas turun ya. Sebiar mengklats dulu perang dulu. Karena kalau masuk bahaya. Ini sebenarnya adalah zona yang cukup open field. Mereka harus masuk ke dalam zona ombak. Sudah berhasil di takedown. Sementara M.GOT sudah boleh digigit oleh zona. Tan Aura sulit kan posisinya kan. Bo nyayur si Onyx sih. Nyayur nyayur. Bo nyayur bre. Anjir itu gerak baru. Cepat hancur. Ini gak enak nih SES nih. Bila masih perang. Anjir jauhnya kreaton pojok. Wow. Spreaddown terus bre. Tanpa henti. Panik gak tuh? Panik gak tuh? Panik. Panik auto. Gila sih. Oh. Oh. Onyx. Nyayur Onyx guys. Point baru. Oh point objektif banget nih baru kill 1 dia. Zonanya disini ya. Wah ini bisa. Antara Onyx sama point. Tapi oke lah. Oke lah. Karena posisi begini. SES di pretelin. Onyx bakal dipaksa untuk masuk ke dalam zona selanjutnya karena memang kalau lu lihat pergerakan mereka sedikit terbatas tapi temen-temen koin gak punya banyak vision dan gak punya banyak pilihan. Dan kali ini fight antara kedua team bakal segera. Lontar gak tuh dipegang sama si Jak. Beuh. Kena 190 kah. Poin. Awas. Awas gardu. Gila aduk lontar. Gila pertarungan apa ini coy. Onyx sih. Gak sih. Wah. Susah susah susah. Wow. Gardu ayo gardu. Gila dipanciin coy. Wah. Gokil. Gokil. Poin ya.